Saya tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siang Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa kabar? Kiranya semua dalam anugerah Bapak di surga, karena ketika kita menikmati anugerahnya Segala pergumulan, situasi apapun, selalu ada harapan, ada jalan keluar Dan akhirnya mendatangkan kebaikan dalam hidup kita Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Percaya apa yang Tuhan katakan ini sungguh-sungguh bisa kita pegang menjadi dasar kita Untuk mengimani bahwa apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita saat ini Tuhan ingin memberi kita kelegaan, memberi kita pertolongan, memberi kita jalan keluar Sehingga akhirnya kita bisa berkata Ada kebaikan Tuhan, sedang dikerjakan Tuhan lewat masalah-masalah ini Mari kita bersatu dalam doa Bapak di surga kami mencap syukur Anugerah Tuhan memberi kami sebuah kepastian dalam hidup ini Bukan karena kami orang sempurna Bukan kami orang yang begitu pintar mengetahui segala sesuatunya Tetapi karena dalam anugerahmu tidak ada situasi buruk apapun yang bisa mengubah hati Tuhan Untuk memberikan kebaikan dalam hidup kami Untuk menjadikan hidup kami semakin baik di mata Tuhan Kami bersyukur Bapak saat ini kami hampiri engkau dengan darah Yesus Kristus dengan sebuah keyakinan Bahwa semua permasalahan hidup kami mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Ada sesuatu yang istimewa Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami Tidak ada alasan bagi kami mengeluh Tidak ada alasan bagi kami menyerah Kami tetap semangat berpengharapan dan mengimani Tuhan sedang mengerjakan perkara-perkara yang besar Perkara-perkara yang baik Melalui setiap masalah yang sedang kami hadapi saat ini Kami bawa korban syukur kami lewat pujian penyembahan kami Engkau layak merima segala puji hormat pengagungan dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Terima kasih sesuatu hari Betapa ku mencintai Segala yang telah terjadi Segala yang telah terjadi Tak pernah sendiri Jalan di hidup ini Selalu menyenangkan Betapa ku menyadari Di dalam hidupku ini Kau selalu memberi Dan jangan terbaik Boleh karena kasih Tuhan Sampai sentuh hatiku Ubah hidup ku Menjadi apa-apa Agai emas yang buruk, kau membentuk kejarah hatiku Bapak ajar ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi Agai air mengalir yang tiada bernah berhenti Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku Menjadi yang baru bagai emas yang murni Kau membentuk kejarah hatiku Bapak ajar ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi Beri bagai air mengalir yang tiada bernah berhenti Kasihmu Tuhan Kasihmu yang mengubah kami Kasihmu yang menguatkan kami Kami bersyukur mengenal-Mu Yesus Allah yang dasyat Allah gunung batu kami Allah kota benteng kami Terima kasih Yesus Kasihmu yang mengubah kami Kasihmu yang mengenal-Mu Yesus 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 And always see how great, how great, and always see how great, how great is our God. Segala sesuatu yang kita miliki harusnya memang mempermuliakan Bapak kita di surga, karena dia adalah pencipta segala sesuatu, dia adalah Tuhan yang layak menerima segala pengabdian, menerima segala kemuliaan melalui apapun yang kita miliki dan apapun yang kita kerjakan. Saudara-saudara ada banyak orang senang melayani, ada banyak orang senang kalau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tetapi seringkali keterlibatannya dalam pekerjaan Tuhan didorong sebuah kesombongan di hati, merasa mampu. Sebenarnya merasa mampu tidak salah kalau memang dia benar-benar mampu, tetapi kalau orang mengawali sesuatu apalagi dalam pekerjaan Tuhan, didasarkan pada perasaan mampu, maka itu akan dibangun di atas kesombongan dan tidak terlalu membutuhkan Tuhan biasanya. Kalau kita mampu, kalau kita bisa kan kita tidak butuh Tuhan, itu gudaan yang kadang-kadang membuat banyak orang jatuh. Tuhan itu memulainya baik, keinginan di awal baik, tetapi ketika membangunnya ternyata dia jatuh. Mungkin apa yang dia kerjakan belum berantakan, tetapi yang berantakan di hatinya, karena dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Kita akan sharing tentang hal ini, bagaimana ada orang-orang tertentu yang membangun sesuatu seperti menara yang tinggi, tetapi itu merupakan menara kesombongan, bukan bangunan yang menegaskan bahwa Tuhan yang memberkati mereka. Sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, ada cerita-cerita di sekitar kita tentang orang yang sikapnya sadar atau tidak, kadang-kadang bisa seperti itu, itu mengingatkan kita bahwa harusnya kita tidak seperti itu, supaya tidak mengalami hal yang sama. Saya beri kesempatan, siapa yang mau sharing ya? Ya, saya Pak. Ya, silakan. Saya tahu ada satu kisah atau satu cerita ya, ada seorang bapak yang cukup sukses di dunia bisnis, di dunia usaha, sangat-sangat sukses. Lalu dia ambil bagian di dalam pelayanan, dan dia punya visi ketika dia terjun dalam dunia pelayanan itu membangun ribuan gereja. Dan apa yang terjadi ketika ia masuk di dunia pelayanan, ternyata prinsip-prinsip yang ia pakai di dunia bisnis, dia terapkan di dunia pelayanan, dan ternyata itu sama sekali berbeda. Dan yang saya tahu akhirnya malah pelayanannya berantakan, bahkan terakhir sempat dicari yang pihak berwajib. Iya, Pak, seperti itu. Sangat kecewa sekali berarti ya. Jadi karena berpikir sukses dalam dunia bisnis, dia pasti juga akan sukses kalau membangun gereja. Jadi, atau bahkan akhirnya gereja menjadi bagian dari bisnisnya, supaya dia semakin sukses. Kita tidak boleh main-main dengan pekerjaan Tuhan. Apa yang membuat iblis jatuh kesombongan? Karena dia berpikir dia bisa menyamai Allah. Apa yang membuat manusia pertama hawa tergoda oleh iblis akhirnya jatuh dosa? Karena digoda, kalau kamu makan buah ini, kamu akan punya hikmat, punya pengertian seperti Allah. Keinginan untuk menyamai Allah. Kesombongan adalah bahaya yang terbesar dalam hidup manusia, yang menghancurkan manusia, yang membuat banyak orang akhirnya terhilang dari Allah. Hidupnya berantakan, hidupnya hancur. Sangat baik kita ada motivasi membangun sesuatu supaya berkembang, supaya lebih besar. Tetapi jaga hati, jangan sampai kesombongan yang lebih berkuasa, yang mendorong kita melakukan semuanya. Kalau tidak, itu akan menghancurkan hidup kita. Apa ciri-ciri orang sombong di hadapan Allah, Pak? Ciri-ciri orang sombong ya? Yang jelas bukan dari sekilas kadang-kadang kita salah menebak. Kita pelajari di Alkitab itu ada satu kisah kalau kita belajar di Kejadian Pasal 11, ayat 1 sampai 9, ketika orang-orang membangun menara Babil, di situ Tuhan hancurkan betul berantakan kacau balo hidup mereka. Karena niat itu didasarkan dengan kesombongan. Dari beberapa ayat, kita bisa mengerti setidaknya dua ciri kesombongan itu di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita baca ayat yang keempat. Juga kata mereka, Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Mendirikan sebuah kota baik-baik saja. Sesuatu yang baik, karena manusia diciptakan dengan daya cipta, kemampuan kreativitas yang sangat baik. Ketika mau membangun sebuah kota, kan sesuatu yang baik. Tetapi menjadi salah karena ada motivasi yang lain. Kita harus cari nama ini. Kita harus cari nama supaya kita dikenal di seluruh dunia bahwa kita ini orang yang hebat mendirikan kota. Kalau begitu kita harus bangun menara yang sangat tinggi. Mencari nama diri sendiri bukan mencari nama Tuhan dimuliakan. Kesombongan itu akan selalu nampak di situ. Fokusnya pada ego, pada ambisi pribadi, pada cita-cita pribadi yang pusatnya untuk menunjukkan dia orang yang hebat. Orang yang terkenal, orang yang luar biasa. Orang sombong selalu ingin kelihatan lebih baik dari yang lain. Selalu ingin kelihatan lebih hebat dari orang lain. Selalu ingin namanya selalu lebih terkenal dari orang lain. Makanya orang-orang yang sombong kalau namanya tidak tercantum dalam sebuah prasasti dia akan tersinggung. Orang-orang sombong kalau namanya tidak masuk dalam daftar list yang nyumbang gereja menjadi tersinggung. Orang yang sombong kalau namanya dilupakan orang lain menderita batinnya. Karena bagi dia terkenal itu, diakui kemampuannya itu menjadi ambisi pribadi yang diperjuangkan dalam segala sesuatu. Itu ciri pertama dong. Cari nama. Cari nama. Termasuk kadang-kadang di pelayanan. Seperti tadi yang diceritakan, orang pelayanan itu pun juga cari nama. Padahal namanya pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan. Berarti kalau melakukan pelayanan itu melakukan pekerjaannya siapa? Pekerjaannya Tuhan. Karena melayani Tuhan. Nah kalau akhirnya yang dilakukan itu berkembang. Pelayanannya berkembang. Yang punya pelayanan siapa? Tuhan. Harusnya yang semakin terkenal Tuhan. Bukan yang melayani. Melayani pun bisa jadi jebakan. Itu sedang membangun menara kesombongan. Kalau tujuannya adalah mencari nama. Supaya dia menjadi sangat terkenal. Semakin terkenal. Kalau ini menjadi tujuan. Didorong oleh kesombongan di hatinya. Banyak orang melayani enggak terkenal. Tapi dampaknya luar biasa sekali. Bukan nama yang dicari ketika melayani. Tetapi supaya nama Tuhan dikenal oleh banyak orang. Supaya nama Tuhan dihormati. Dimuliakan oleh banyak orang. Itulah esensi dan tujuan utama melayani. Kalau kita melayani kelihatannya kan baik. Melayani kan baik. Tetapi di hati kita mulai muncul. Saya ingin dikenal orang lain. Aku ingin orang tahu siapa aku. Ini aku yang melakukan. Ini aku yang kerjakan. Hati-hati. Jangan-jangan muncul kesombongan di hati. Cari nama. Cari nama. Ciri pertama orang sombong itu cari nama. Namanya sendiri bukan nama Tuhan. Aneh juga ya. Dari kecil sudah dikasih nama. Tapi cari nama. Supaya namanya itu dikenal banyak orang. Diakui. Dan yang kedua. Menentang rencana Tuhan. Kita baca ayat 6. Dan ia berfirman. Mereka ini satu bangsa. Dengan satu bahasa. Untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga. Yang mereka rencanakan. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi mereka tadi kan membangun menara yang besar. Tujuannya apa? Supaya. Kelihatan ini. Pusat hidup itu disitu tuh. Pusat kehidupan manusia disitu. Kalau orang pergi kemana-mana dia tahu. Kembalinya kemana. Kelihatannya baik. Supaya tidak tersebar kemana-mana. Kelihatannya baik kan. Ternyata pemikiran manusia. Tidak sama dengan pemikiran Tuhan. Tuhan menciptakan manusia. Dengan mandat. Salah satu mandat yang Tuhan menciptakan apa. Beranak cuculah. Beranak cuculah. Penuhi bumi. Kalau penuhi bumi. Maka harus memang harus tersebar. Beranak cucu. Supaya bertambah banyak. Bertambah banyak tujuannya. Bukan supaya. Marganya tambah besar. Keluarganya tambah besar. Tetapi supaya memenuhi bumi. Karena ada mandat yang lain. Kamu harus kelola bumi ini. Kamu harus rawat apa yang aku ciptakan. Perlu ada kehadiran orang-orang. Yang ada di mana-mana. Tetapi orang-orang pada masa itu. Membangun menara. Membangun kota yang sangat besar. Kota yang sangat bagus. Tujuannya supaya orang tidak kemana-mana. Orang yang sombong itu ada dorongan kuat. Menyepelekan firman Tuhan. Mengabekan perintah Tuhan. Mengikuti maunya sendiri. Pokoknya akunya maunya ini. Bagi saya yang paling bagus ini. Bagi saya yang paling cocok ini. Bagi saya yang saya sukai ini. Yang lain tidak mau. Tidak peduli apa kata Tuhan. Tidak perlu membangun menara. Sadar atau enggak. Kadang-kadang kita sombong loh. Karena kita merasa sudah senang dengan sesuatu. Karena kita merasa cocok dengan seseorang. Karena kita merasa sudah mantep dengan apa yang kita pilih. Padahal itu pilihan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Itu orang yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Itu bukan pekerjaan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Tetapi tetap kita mau. Karena saya sudah oke ini. Bagi saya oke ini. Bagi saya oke. Menentang kehendak Tuhan dalam hidup kita. Orang sombong tidak punya waktu untuk merenung. Apakah ini sesuai kehendak Tuhan. Karena terlalu percaya dengan pikirannya sendiri. Terlalu percaya dengan apa yang dia pikir itu yang terbaik. Sesuatu yang berbahaya. Makanya setelah itu Tuhan kacaukan. Pembangunan Menara Babel. Dan disitu mulai muncul macam-macam bahasa. Karena muncul macam-macam bahasa komunikasinya jadi kacau. Mereka ngumpul dengan yang satu bahasa. Tuhan tidak pernah gagal mengenapi rencananya. Dengan berbagai macam cara walaupun ada banyak orang menentangnya. Perenungannya bagi kita penting bagi kita. Kita orang sombong tidak. Kalau kita ditanya apakah kita orang sombong. Kita semua berkata tidak. Saya orang yang baik. Saya orang yang rendah hati. Tetapi dua ciri tadi coba kita renungkan. Kalau kita berbuat baik kita cari nama enggak. Kalau kita melayani kita sedang cari nama enggak. Kita mungkin juga akan menjawab. Oh tidak saya melakukannya tulus. Coba kalau ada orang tidak tahu diri. Bahkan akhirnya justru menjelek-jelekkan nama kita. Padahal kita sudah berbuat baik. Kita sudah melayani. Kita marah atau tidak. Kita akhirnya berhenti berbuat baik. Berhenti melayani aku. Atau terus melayani. Bagi orang-orang sombong akhirnya lebih baik. Enggak melayani kamu juga enggak apa-apa. Orang seperti kamu enggak perlu dibantu. Tetapi bagi orang-orang yang tulus. Orang-orang yang rendah hati. Dia akan menguji hatinya. Jangan-jangan ini yang aku cari. Kenapa aku jadi tersinggung ketika orang tidak berterima kasih kepadaku. Tidak memberi apresiasi. Tidak mengakui aku. Bahkan melupakan namaku. Kenapa aku jadi tersinggung. Jangan-jangan memang aku sedang mencari nama dengan berbuat baik. Itu sebuah perenungan yang mesti kita lakukan. Kadang-kadang kita masih seperti itu. Bukan Tuhan yang ingin kita kenalkan kepada orang. Tetapi kita ingin orang kenal dengan kita. Bukan Tuhan yang kita ingin orang akhirnya kagum. Tetapi kita ingin orang kagum dengan kita. Secara enggak kita sadari ada kesombongan masuk di hati. Ketika kita sedang melayani. Ketika kita sedang berbuat baik. Ujian yang kedua perlu juga tadi. Perlu juga. Apa yang kita lakukan. Mungkin kelihatannya enggak sombong. Karena kita buat perencanaan. Kita berdoa. Dan menurut aturan-aturan yang benar. Tidak menjimpang dari firman Tuhan. Cuma pertanyaannya. Apakah Tuhan ingin kamu melakukan hal itu? Apakah Tuhan ingin ini waktunya kamu mengerjakan itu? Jangan-jangan Tuhan tidak ingin kamu lakukan itu. Ada seorang hamba Tuhan dalam sebuah pelayanan. Dia biasa berdoa untuk orang-orang sakit sembuh. Temannya kemudian buat ngundang dia. Kita buat KKR ya. Buat sepanduk lah. Gimana kalau kita buat sepanduk? Hadirilah. Ibadah kesembuhan ilahi. Pengkutbah A. Pendeta A. Orang yang diurapi Tuhan. Dengan karunia kesembuhan ilahi. Brandnya itu. Benar ini. Ketika dia datang. Ada banyak orang sakit. Ada yang pakai kursi roda. Ada yang sudah terbaring di tempat tidurnya. Diangkat saja di gereja. Ketika selesai kotbah. Dia minta yang sakit ke depan. Dia doakan satu-satu. Tidak ada satupun yang sembuh. Hamba Tuhan ini merasa malu. Tidak ada yang sembuh. Karena sepanduknya kan kesembuhan ilahi. Dia punya karunia kesembuhan ilahi. Sangat malu sangat terbukul sekali. Sangat malu sangat terbukul sekali. Dia sempat marah dengan Tuhan. Ketika dalam keadaan seperti itu. Dia menyempatkan memberi waktu khusus untuk berdialog dengan Tuhan. Mengungkapkan perasaan kecewanya. Perasaan marahnya. Dia kenapa Tuhan permalukan saya. Kenapa Tuhan buat saya jadi bahan tertawaan banyak orang. Tidak ada orang satu orang pun yang sembuh. Padahal beberapa ibadah yang lain banyak orang sembuh. Di hatinya Tuhan kemudian berkata. Siapa yang suruh kamu mendoakan kesembuhan ilahi di tempat itu. Karena tempat itu membutuhkan injil. Tempat itu membutuhkan pengajaran. Supaya orang lebih setia kepadaku. Baik kan apa yang dilakukan. Tetapi itu bukan kehendak Tuhan untuk dilakukan saat itu di tempat itu. Secara tidak disadari kadang-kadang pengalaman-pengalaman kita. Keberhasilan-keberhasilan kita. Membuat kita sombong. Tidak perlu menguji apakah Tuhan berkenan dengan apa yang akan kita lakukan. Kita hanya berpikirnya pokoknya itu sesuai dengan perencanaan yang baik. Yang sesuai dengan ajaran Kristen. Kita lupa bahwa apa yang kita kerjakan harusnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang punya pekerjaan. Karena Tuhan yang memiliki hidup. Tuhan yang memiliki rencana atas hidup kita. Mari kita datang kepada dia. Bapak di surga kami mengucap syukur dalam anugerahmu Tuhan memberi kami anugerah yang luar biasa. Kreativitas yang luar biasa. Kemampuan yang istimewa. Bahkan karunia-karunia rohani yang sungguh-sungguh indah yang bisa kami lakukan. Sehingga kami bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang besar. Tetapi kami lupa bahwa itu semua adalah anugerah. Tuhan ampuni kami sadar atau tidak seringkali kami menjadi orang yang sombong. Kebaikan-kebaikan. Pelayanan-pelayanan. Yang kami lakukan. Kemudian didorong oleh keinginan mengejar nama, mencari nama, popularitas. Supaya banyak orang menjadi kagum. Supaya banyak orang memuji-muji kami. Dan itu membuat kami puas. Tuhan ampuni. Bukan engkau yang dipuji. Bukan engkau yang dikenal. Tetapi kami ingin diri kami sendiri. Tuhan ampuni kami. Seringkali kami juga membuat rencana-rencana untuk pekerjaan kami. Untuk pelayanan kami. Seringkali kami menata sebuah pelayanan sedemikian rupa, sedemikian baik. Tetapi kami lupa untuk bertanya kepada Tuhan. Untuk mengujinya di hadapan Tuhan. Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Apakah itu sesuai dengan waktu Tuhan? Apakah itu yang memang harus kami kerjakan? Kami hanya mengikuti pikiran kami sendiri. Keinginan kami sendiri. Tuhan ampuni. Kesombongan. Kesombongan-kesombongan yang ada di hati kami. Biarlah firman Tuhan ini memperbaharui hati kami Tuhan. Supaya mulai saat ini segala sesuatu yang baik yang kami kerjakan. Motivasinya supaya namamu dikenal. Namamu dipuji oleh banyak orang. Dan selaras dengan kehendak Tuhan. Beri kami kepekaan untuk mengerti pimpinan Tuhan. Beri kami ketajaman pendengaran rohani. Untuk bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang terbeban. Yang terpanggil dalam pelayanan. Supaya mereka juga boleh membangun pelayanan. Mengerjakan pelayanannya. Tidak dengan kesombongan. Tetapi dengan kelemah lembutan. Dengan kerendahan hati. Dengan ketaatan kepadamu. Mereka tidak mengejar nama. Tuhan memberkati gereja-gereja boleh dibangun. Jemaat-jemaat boleh dirintis di berbagai tempat. Tapi biarlah namamu saja yang semakin dikenal. Semakin dimuliakan oleh banyak orang. Kami sangat percaya ketika motivasi kami untuk kemuliaan namamu. Maka Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan menolong setiap masalah yang sedang kami hadapi. Saya berdoa untuk kota-kota yang ada di Indonesia. Untuk bangsa dan negara kami. Negeri ini Tuhan. Dimanapun tempat di setiap sudut kota. Di setiap sudut desa. Di setiap pelosok-pelosok yang ada di wilayah Indonesia ini. Biarlah namamu dikenal. Namamu dipuji dan dimuliakan. Berkati para saksi-saksi Kristus. Para pemberitaan Injil. Sertai pemberitaan mereka. Nyatakan kuasamu yang ajaib. Kebenaranmu yang luar biasa. Untuk bisa menjamah kehidupan orang-orang yang mendengar dan mereka layani. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amen. Puji Tuhan. Sudara-sudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur dengan semua potensi. Dengan semua kemampuan yang Tuhan sudah Tuhan berikan kepada hidupmu. Tetapi selalu ingat. Selalu bersyukur. Selalu berserah. Dan tunduk pada otoritas. Jangan biarkan kesombongan. Menguasai hati kita. Kalau saudara-sudara saat ini sedang dalam pergumulan. Masalah apapun itu dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, relasi kesehatan, apapun. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa. Saudara boleh menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Percaya doa orang benar besar kuasanya. Kalau saudara ingin memberikan komentar silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Masmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepada aku lebih banyak daripada ketika mereka kelimpahan gantum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan selamat malam. Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. How great, how great is our God And always see how great, how great is our God Hatiku siang